Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka penjelasannya dengan hawa nafsu penjelasan dengan perasaan, gak bisa betul kalau mereka katakan, kan Nabi menyebutkan bahwa ditinggalkan Islam Nabi meninggalkan agama Islam dengan dua perkara, betul hadisnya sahih, dan ada di buku ini hadisnya, Nabi bersabda aku tinggalkan dengan dua perkara yang nanti akan sesat selama akan berpegang dengan dua perkara ini kitab Allah dan Sunnahku betul kalau seandainya dibiarkan mereka berpegang dengan Quran Sunnah menurut pemahaman mereka rakyu mereka ijtihad mereka berapa ribu pemahaman yang ada dalam agama Islam ini mereka akan berpecah belak akan sesat dan seperti itu seperti yang kita lihat sekarang kenapa? Quran ditafsirkan oleh ustadznya oleh kiainya gak melihat bagaimana pemanfaat sahabat tentang ayat itu kemudian hadis begitu juga mereka bawa menurut saya begini yang lain dikumpulkan menurut saya begini ya saya siapa? rusak agama ini harus ada pemahaman yang ma'asum yang menyelamatkan umat Islam dari berbagai macam perpecahan satu pemahaman yang ma'asum yaitu pemahaman siapa? sahabat harus mengikuti pemahaman ini maka Nabi menyuruh kita untuk mengikuti pemahaman ini Allah menuruh untuk mengikuti pemahaman ini yang seperti yang sudah kita baca ayatnya pertama tadi dalam surah at-tobah ayat 100 yang kedua dalam surah an-nisa ayat 115 yang ketiga dalam surah al-an'am ayat 153 surah al-an'am ayat 153 sudah ini kita bahas belum lagi yang lain hadis Nabi yang menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat radiyallahu anhum ajma'in jadi harus diperhatikan ini bahwa ada pemahaman yang ma'asum kalau tidak ribuan pemahaman yang ada kiai ini bilang menurut pendapat saya ayat ini maknanya begini kadang-kadang bahkan acara ritual-ritual bid'a mereka bawa ayat ini ayat ini cocok untuk perayaan ini ayat ini cocok rusak agama gak bisa gak boleh orang gak boleh menafsirkan Quran dengan ruhinya gak boleh hukumnya haram dalam Islam Al-Hafid membawakan dalam mukadimah tafsirnya orang menafsirkan Quran dengan rayunya tempat duduknya di neraka biasa barangan ini Al-Quran kitabullah kalamullah yang harus ditafsirkan dengan penjelasan yang dibawa oleh Rasulullah Rasulullah pertama kali menjelaskan kepada para sahabat kemudian sahabat menjelaskan lagi kepada para tabi'in Rasulullah menjelaskan jadi Al-Quran dijelaskan dengan sunnah Nabi SAW Allah jelaskan dalam surah an-nahal bilbayinati waszubur wa anzalna ilayka zikra litubayyina linnasi manuzzila ilayhim wa la'allahu mitafakkarun dalam surah an-nahal surah yang ke-16 ayat ke-24 bilbayinati waszubur wa anzalna ilayka zikra litubayyina linnasi manuzzila ilayhim wa la'allahu mitafakkarun dengan membawa keterangan dan kitab-kitab kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir nabi menjelaskan semuanya gak ada satupun yang terluput semuanya jelas dijelaskan kepada para sahabat makanya agama Islam sudah sempurna maka umat Islam wajib mengikuti pemahaman yang hak ini dakwah yang hak ini makanya para da'i pertama kali para da'inya para ustadznya para kiai ajangan harus ikut ulamanya harus ikut kepada pemahaman ini kalau gak sesat dengan nas al-Quran dengan nas sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesat nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam muqaddimah sunan ibnu majah nabi bersabda taraktukum ala mitril bayda layluha kanahariha la yazig wa anhabadi illa halik kata rasul aku tinggalkan agama Islam putih bersih gak ada yang menyimpang dari yang putih bersih ini pasti binasa kata rasulullah pasti binasa makanya wajib mengikuti agama yang hak ini dengan pemahaman para sahabat baru dia akan selamat dunia dan akhirat kalau dia menyimpang dari mana pasti akan sesat dengan dasar Quran sunnah nabi dan akal para sahabat bahwa pasti akan sesat pasti sudah bukan kira-kira lagi sudah banyak golongan yang sesat udah ribuan sudah dari umat-umat yang sesat terdahulu yang dijelaskan oleh para ulama sesat diikuti lagi sesat lagi terus seperti itu seperti yang kita lihat sekarang ini jadi kalau orang bilang persatuan gak mungkin ada persatuan tanpa akidah yang benar tanpa manhaj yang benar tanpa bergeng pada Al-Quran tidak akan mungkin harus kembali kepada Quran ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. wa'ala alihi wa s.a.w.